Guna memperdayakan dan melakukan inventarisasi aset-aset persyarikatan yang terlantar, Universitas Muhammadiyah Palu bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah menggelar loka karya yang bertema pemantapan kepastian tanah dan wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Lokal karya tersebut dihadiri oleh PDM dan Aisyah di seluruh Sulawesi Tengah serta mausaha Muhammadiyah seluruh kota Palu. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Rektorat Unismu Palu ini dihadiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Goodwill Zubir, Rutni M. Saleh selaku Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Feth Rimen Zubir selaku Sekretaris Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta Rektor Unismu Palu Rajin Rahrum. Pada kesempatan ini Goodwill Zubir menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program yang diamanakan oleh Muktamar Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu yang memang harus segera direalisasikan dan direspon oleh seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun amal usaha Muhammadiyah agar nantinya aset-aset yang dimiliki dapat diinventarisasi dan bersertifikat. Ia juga menekankan bahwa permasalahan aset-aset yang dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah sekarang ini adalah sertifikat tanah yang seharusnya dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah pada faktanya masih dimiliki atas nama pribadi atau kelompok. Kita kunjungi ke daerah-daerah kecabang-cabang karena terlantik berapa aset kita sudah disertifikat atau belum aset kita itu. Masih banyak sekarang sertifikat Muhammadiyah itu aset-aset Muhammadiyah yang belum disertifikat. Mana hebat lagi sertifikatnya itu atas nama pribadi atau kelompok pemimpin atau rektor sendiri Muhammadiyah sudah menemukan Muhammadiyah itu adalah mempunyai sebagai badan hukum yang berhak mempunyai sebagai hak miliknya. Jadi semua sertifikat yang ada di Muhammadiyah itu adalah berbunyi adalah milik persyarikatan Muhammadiyah. Senada dengan hal tersebut, Rektor Unis Mupalu selaku ketua panitia loka karya ini mengatakan kegiatan ini memang penting untuk diselenggarakan mengingat banyaknya masalah terkait di Sulawesi Tengah. Seperti misalnya masih terdapat kegiatan jelasan hak kepemilikan terutama tanah wakaf di beberapa daerah di Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh persyarikatan. Ia berharap setelah loka karya ini permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dan kedepannya perubahan-perubahan kepemilikan telah nampak di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Di sinilah nanti akan disampaikan oleh seluruh pemateri bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Sulawesi Tengah. Sehingga nantinya perubahan-perubahan kepemilikan AS itu sudah nampak yang selama ini tidak pernah kelihatan, tidak ada perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Saya juga mengikuti beberapa kali tanwiri itu wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah tidak pernah ada perubahan karena tidak jelas kepemilikan terutama tanah wakaf itu sendiri. Sehingga perlu memang diluruskan kalau mungkin pimpinan pusat mengatakan apa masalahnya tentu dicarikan solusi yang terbaik untuk warga atau Muhammadiyah seluruh Sulawesi Tengah ini. Ahmadiyahni Usama memberitakan dari Palu, Sulawesi Tengah. Pertama, pelantikan istilahkan kepada AS itu seluruh Sulawesi Tengah.